Pemirsa Prajurit TNI Angkatan Laut KRI Lepu 861 mengupayakan bantuan terhadap kapal MV Layar Anggun 8 berbendera Tanzania, kapal MV Layar Anggun 8 terbakar dan kandas di perairan utara Tanjung berrakit bintan Kepulauan Riau. Prajurit TNI Angkatan Laut KRI Lepu 861 pada Rabu pagi sekitar pukul 5 lewat 45 waktu Indonesia Barat berhasil memadamkan kebakaran di MV Layar Anggun 8. Pemicu terjadinya kebakaran kapal hingga saat ini masih diselidiki dengan kerugian personil nihil karena ABK besertanah koda berjumlah 12 orang meloncat ke laut dan telah dievakuasi seluruhnya oleh rescue ship Singapura sebelumnya. Upaya penyelamatan ini sebagai implementasi pelaksanaan perintah Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali yang selalu menekankan kepada jujaran TNI agar memanfaatkan potensi yang dimiliki baik personil maupun alutsista untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan seperti penanggulangan bencana dan saat. Pada saat pemadaman terdapat kendala dikarenakan MV Layar Anggun 8, posisi sudah kandas pada kedalaman 0.5 sampai 1 meter, kari lepuh hanya bisa mendekat pada jarak 600 siat. Selanjutnya kari lepuh melaksanakan pemadaman menggunakan skoci dengan membawa alat pemadaman kebakaran portable pompa air laut alko.